Rodolfo Sancho, aktor Spanyol yang sudah bermain di puluhan film. Di usia 19 tahun, dia menjalin hubungan dengan Silvia Broncalo. Wanita ini juga seorang aktris, walaupun film yang dia bintangi, tak sebanyak Rodolfo. Pada tahun 1994, mereka memiliki anak yang diberi nama Daniel Sancho. Video hari ini akan membahas kasus yang menjerat putra dari aktor dan aktris Spanyol tersebut. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu apa kabar kalian semua, bagaimana cuaca di kota atau daerah kalian. Mimin di Bogor, yang julukannya kota hujan, masih belum hujan-hujan juga. Semoga musim hujan segera datang ya, karena cuaca semakin panas dan panas saja dari hari ke hari. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat dan minum air yang cukup, supaya kita tetap fit mencari rejeki. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support kalian selama ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dalam bentuk dan jumlah yang berlipat ganda. Koh Pangan adalah sebuah pulau di Teluk Thailand, berlokasi di Provinsi Suratani, Thailand. Pulau ini terkenal dengan pantai-pantainya yang indah, terutama Pantai Hatrin, yang menjadi tuan rumah pesta bulan Purnama Bulanan yang terkenal. Koh Pangan memiliki sekitar 30 pantai, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keindahannya sendiri. Selain pantai, Koh Pangan juga menawarkan berbagai keindahan dan atraksi lainnya. Singkatnya, Koh Pangan adalah tujuan yang populer bagi wisatawan dari berbagai kalangan, yang akan memberikan bermacam-macam pengalaman unik dan atraksi hiburan meriah. Para turis disuguhkan berbagai kesenangan, mulai dari pemandangan alam dan pantai-pantai yang indah, sampai ke pesta liar sampai pagi. Seperti kebanyakan tempat-tempat wisata lain di dunia, kehadiran para pendatang dengan jumlah yang banyak, biasanya akan diikuti juga dengan beberapa masalah terkait kejahatan dan masalah lingkungan yang serius. Para wisatawan seringkali meninggalkan sampah di mana-mana. Selain merusak pemandangan di pantai, sampah-sampah tersebut akan mengotori laut, merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. Warga setempat Koh Pangan, secara ekonomi banyak bergantung pada sektor wisata. Jadi walaupun kesal dengan kelakuan wisatawan yang jorok, mau tidak mau mereka bergotong-royong membersihkan pantai setiap hari. Hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, seperti hari-hari sebelumnya di Koh Pangan yang damai, dengan udara pagi yang segar dan langit yang indah. Beberapa turis mungkin sudah bangun dan menikmati secangkir kopi, sebagian masih dalam kondisi antara sadar tidak sadar karena efek miras, dan sebagian besar masih terlelap dalam tidur pagi mereka setelah berpesta semalam suntuk. Sementara itu, penduduk setempat mulai berkeliling memunguti satu persatu sampah yang bertebaran. Sampah-sampah ini juga menjadi sumber penghasilan bagi para pemulung sampah di sana. Mereka akan memungut sampah yang bertebaran di pantai atau di jalanan, sebagian lagi akan langsung pergi ke tempat pengumpulan sampah, dan mulai memilah-milah sampah mana yang bisa menjadi uang. Salah satu di antara pemulung ini kemudian menemukan sebuah karung dengan merek pupuk, yang terisi penuh namun banyak bercak darah. Sekilas karung tersebut seperti berisi bangkai hewan yang dibuang, tapi setelah dilihat lebih dekat, karung itu ternyata berisi beberapa potongan tubuh manusia. Temuan tersebut lalu dilaporkan ke polisi, dan segera setelah itu, polisi melakukan penelusuran ke sekeliling pulau, dan menemukan 13 kantong lain yang berisi potongan-potongan tubuh lainnya. Saking banyaknya, polisi tidak yakin apakah ini berasal dari satu tubuh manusia, atau lebih dari satu. Melihat dari ukurannya yang besar-besar, dipastikan bahwa potongan tubuh itu berasal dari turis asing. Polisi mulai melakukan penyelidikan dan mencari tahu identitas dari korban. Sampai kemudian mereka menemukan sebuah tas ransel yang berisi pakaian dan tanda pengenal seorang turis, yang bernama Edwin Arieta. Petugas forensik memperkirakan pria ini sudah meninggal 36 jam sebelum ditemukan. Lalu siapa sebenarnya si Edwin ini? Dan peristiwa apa yang menyebabkan kematiannya? Daniel Sancho, lahir pada tanggal 11 Juni tahun 1994, putra dari bintang film Rodolfo Sancho dan Sylvia Broncalo. Keduanya bertemu pada 1990 di usia remaja dan sama-sama mengikuti kelas akting. Entah mereka menikah secara resmi atau tidak, yang pasti hubungan di antara kedua berlangsung hingga 12 tahun. Rodolfo dan Sylvia berpisah baik-baik di tahun 2002, sementara Daniel selanjutnya tinggal bersama ayah dan kakek neneknya. Ayah Rodolfo alias kakek Daniel bukan orang sembarangan. Orang Spanyol pasti mengenal sosok Sancho Gracia, legenda perfilman Spanyol. Di tahun 2005 Rodolfo mulai berpacaran dengan artis lain bernama Xenia Tostado, dan di tahun 2015 Daniel memiliki adik perempuan yang bernama Jimena. Membawa nama kakek, ayah, dan ibu yang terkenal, hidup Daniel Sancho bisa dikatakan sangat nyaman dan penuh kemewahan. Daniel kemudian tumbuh menjadi pemuda yang ceria dan suka dengan olahraga tenis dan surfing. Tinggal berlama-lama di Hotel Bintang 5 dan menikmati makanan mahal telah menjadi kesehariannya. Dia juga kerap membagikan aktivitasnya di sosial media, terutama saat menghabiskan uang orang tua dengan berpesta di klub-klub elit, dan liburan-liburan mewah keliling dunia dengan kapal pesiar atau jet pribadi. Dalam hal asmara, Daniel diketahui memiliki hubungan yang serius selama lima tahun dengan seorang wanita bernama Paula. Walaupun dia memiliki tampang yang rupawan, dan memiliki jalan tol sendiri di industri hiburan Spanyol, ternyata Daniel tidak berminat untuk menjadi seorang aktor. Dia lebih tertarik untuk terjun ke seni kulinari, dan bekerja di sebuah perusahaan catering. Pemuda ini kerap membagikan video memasak di platform Instagram dan Youtube. Videonya yang diproduksi secara profesional dengan peralatan-peralatan mahal, ternyata tidak cukup untuk mendongkrak namanya, dan hanya ditonton oleh beberapa ribu orang saja. Dengan embel-embel nama belakang Sancho, ternyata media dan publik Spanyol tidak terlalu memperhatikan eksistensi Daniel. Orang Spanyol sepertinya lebih suka nonton video Rafatar dan Cipung di Youtube. Untuk seseorang yang dikelilingi nama-nama terkenal, tentu hal itu mengecewakan. Ketertarikannya pada seni kulinari, di kemudian hari menjerumuskannya ke dalam sebuah hubungan yang terlarang. Selain memposting video memasak di Youtube, Daniel juga sering memposting foto-foto tentang gastronomi di Instagram, di mana pada bulan Desember tahun 2022, minatnya itu membawanya berkenalan dengan seorang dokter bedah plastik dari Kolombia, yang bernama Edwin Arieta. Lahir di Santa Cruz, Cordoba, Edwin dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ayahnya adalah seorang teknisi radio dan televisi, sedangkan ibunya adalah seorang guru. Sama seperti Daniel, orang tua Edwin juga berpisah dan Edwin selanjutnya tinggal bersama sang ayah, namun sang ibu meninggal di usia 44 tahun. Edwin muda bercita-cita ingin menjadi dokter bedah dan bisa berkeliling dunia. Dia menyelesaikan pendidikan dokter spesialis bedah plastik di Argentina, kemudian mulai membuka praktek di Chile dan Kolombia. Dalam waktu 10 tahun, Edwin sudah melakukan ratusan operasi plastik, dan membuat namanya menjadi terkenal di bidang tersebut. Dia juga terdaftar sebagai anggota dalam komunitas bedah plastik estetik Kolombia, sebuah institusi yang diakui secara internasional. Untuk menunjang bisnis dan karirnya, Edwin menggunakan sosial media Instagram, yang mana di bulan Desember tahun 2022, perhatiannya tertuju pada seorang pemuda Spanyol tampan berusia 29 tahun, dengan rambut pirang sebahu, dan memiliki minat yang sama dengannya di bidang gastronomi. Pemuda ini adalah Daniel Sancho, yang hampir 20 tahun lebih muda dari Edwin. Walau memiliki perbedaan usia yang mencolok, keduanya kemudian menjalin persahabatan yang santai. Selanjutnya, Daniel dan Edwin sering berkirim pesan, berkirim foto-foto nakal, dan perlahan-lahan tercipta romansa di antara keduanya. Keromantisan tersebut berubah menjadi hubungan fisik saat keduanya mulai bertemu dan bercinta. Menurut berbagai publikasi media, Edwin diketahui mengunjungi Daniel di bulan Januari tahun 2023 di Madrid, Spanyol. Bulan berikutnya, mereka terlihat menginap di sebuah hotel di Seguivia, Spanyol. Selanjutnya, di bulan Juli tahun 2023, mereka berlibur ke Pulau Ibiza, Spanyol. Daniel yang hampir kepala tiga ini, tidak bisa terus menerus hidup mewah dengan uang orang tuanya. Di sinilah peran Edwin terlihat sangat jelas. Pria 44 tahun ini memanjakan Daniel dengan uang jajan melalui sekeping kartu kredit dengan limit jumbo. Selain itu, Edwin juga memberi uang sebesar 10 ribu dolar, atau sekitar 150 juta rupiah, untuk membantu Daniel membuka usaha restorannya sendiri. Setelah setengah tahun menjalani hubungan rahasia jarak jauh, Edwin mulai berpikir untuk membina hubungan yang serius bersama kekasihnya itu. Untuk itu, dia berencana membuka dua cabang klinik di Spanyol, tepatnya di Barcelona, dan satu lagi di kota Madrid, yang sekaligus akan menjadi tempat tinggalnya nanti berdua bersama Daniel. Rencananya tersebut diungkapkan kepada Daniel dan pemuda itu pun setuju. Namun sebelum memulai lembaran baru sebagai pasangan, Daniel mengajak Edwin untuk liburan terlebih dahulu, berdua saja bermesraan dan menjauh dari rutinitas mereka sehari-hari. Thailand khususnya Koh Phangan dengan pantai-pantainya yang indah, menjadi tujuan wisata favorit bagi Daniel. Kebetulan, Edwin yang suka traveling ini juga belum pernah mengunjungi pulau tersebut. Dengan dompet yang tebal, liburan itu tidak menjadi masalah sama sekali bagi Edwin. Daniel tiba terlebih dahulu di Pulau Koh Phangan pada tanggal 31 Juli tahun 2023, dan dua hari setelahnya, Edwin pun tiba di sana. Daniel menjemput si dokter bedah plastik menggunakan motor, lalu mereka berboncengan menuju hotel Hatsalat Villa & Resort, di mana Daniel sudah booking sebuah bungalow di sana. Namun sejak dia tiba di pulau itu, Edwin tidak lagi membalas pesan atau telpon dari keluarganya. Hal ini aneh bagi saudara-saudaranya dan mereka mulai khawatir telah terjadi sesuatu pada Edwin. Hubungan antara Edwin dan Daniel memang diketahui oleh saudara-saudara Edwin di Kolombia. Mereka tahunya, Edwin pergi ke Koh Phangan untuk menemui Daniel. Pada tanggal 3 Agustus, setelah 24 jam lebih Edwin hilang kontak, saudaranya menghubungi Daniel via Instagram, tapi pemuda itu mengaku kalau dia belum bertemu dengan Edwin. Saudara perempuan Edwin lalu mendesak Daniel untuk menghubungi polisi dan melaporkan orang hilang, tapi Daniel terkesan mau tak mau untuk menuruti saran perempuan itu. Saat Daniel dan saudara perempuan Edwin berkomunikasi via DM Instagram, mereka tidak tahu, di berbagai tempat di pulau tersebut, polisi sudah mengumpulkan satu persatu potongan tubuh milik Edwin Arietta, dan mulai melakukan investigasi. Polisi Thailand sudah mendapatkan identitas Edwin Arietta, dan dari data yang ada, Edwin berencana menginap di Hotel Hot Villa and Resort bersama seorang pria bernama Daniel Sancho. Tak butuh waktu lama, polisi Thailand langsung menahan Daniel untuk diinterogasi. Daniel dan Edwin berencana menghabiskan waktu berlibur di pulau Koh Phangan. Tapi apa yang terjadi? Mengapa Edwin malah berakhir mengenaskan seperti itu? Dalam interogasi, awalnya Daniel mengaku tidak tahu menau soal kematian Edwin yang mengenaskan itu. Dia memang janjian dengan Edwin di Koh Phangan, tapi pria itu tidak pernah muncul. Keterangan itu segera berubah, saat polisi menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Daniel dan Edwin berboncengan motor memasuki Hotel Hot Salat Villa and Resort. Daniel pun mengubah keterangannya. Menurutnya, selama beberapa bulan ini, terjadi kedekatan antara dia dan Edwin. Tapi Daniel sama sekali tidak serius dengan hubungan tersebut. Bagi Daniel, Edwin hanyalah investor untuk usaha restoran miliknya. Namun di sisi lain, ternyata Edwin sangat terobsesi terhadap Daniel. Pemuda ini menambahkan bahwa tujuan pertemuan mereka di Koh Phangan adalah untuk membicarakan bisnis. Tapi setelah tiba di bungalow, Edwin mengajaknya untuk berhubungan intim yang ditolak oleh Daniel. Namun Edwin terus memaksa, membuat Daniel jadi emosi dan meninjunya. Dan pria itu pun tak sadarkan diri. Daniel berusaha menyadarkan Edwin yang terkapar di lantai kamar mandi. Namun di detik berikutnya, dalam upayanya itu, Daniel malah menusuk leher Edwin. Benar-benar membagongkan cerita Daniel ini. Polisi Thailand mengembangkan kasus ini dan mendapat banyak petunjuk. Terlepas dari kesaksian Daniel, polisi sudah mendapatkan rekaman CCTV dari pasar swalayan lokal. Didapati bahwa pada tanggal 2 Agustus itu, Daniel membeli sebuah pisau, deterjen dan beberapa perlengkapan kebersihan di sana. Setelah itu Daniel pergi ke pelabuhan untuk menjemput Edwin. Terlihat seperti pembunuhan yang direncanakan. Pertemuan bisnis apa yang membutuhkan pisau serta deterjen dan perlengkapan pembersih. Saat melakukan pemeriksaan di bungalow, polisi juga menemukan saluran pembuangan di lantai kamar mandi seperti tersumbat. Setelah diperiksa, ternyata lubang itu berisi gumpalan rambut, beberapa isi perut, dan jaringan tubuh manusia. Dengan bukti-bukti yang ada, Daniel sedikit demi sedikit mengubah kesaksiannya kembali. Dia mengaku memang betul terjadi hubungan intim di antara mereka. Awalnya dia hanya iseng dan memanfaatkan uang dari si dokter. Tapi kemudian, Edwin semakin intens dalam hubungan tersebut. Malah dia berencana untuk pindah ke Madrid dan tinggal bersama Daniel. Sementara Daniel, punya pacar perempuan dan sudah ada rencana untuk menikah di Indonesia. Saat Daniel ingin menyudahi hubungan tersebut, Edwin malah mengancam akan mengekspos hubungan mereka ke publik, yang mana, hal itu akan membuat malu orang tua Daniel yang seorang public figure, serta membahayakan rencana pernikahannya dengan Paula. Liburan mereka di Koh Pangan ini juga merupakan paksaan dari Edwin. Daniel menurut dan berencana untuk bicara baik-baik saat mereka bertemu di Koh Pangan. Tapi pembicaraan itu ternyata tidak berjalan mulus, dan berakhir dengan pertengkaran hebat. Dalam hal ini, Daniel bisa membuktikan kesaksiannya dengan menunjukkan histori percakapan mereka via teks. Edwin memang secara agresif dan arogan mengancam Daniel. Setelah Edwin tewas, Daniel mengutil tubuh Edwin menjadi 14 bagian dan membuangnya di berbagai tempat. Selain itu, Daniel juga membeli sebuah kayak dan membuang beberapa bagian lagi ke tengah laut. Daniel mengakui perbuatannya terhadap Edwin Arietta, tapi dia menolak tuduhan pembunuhan berencana. Selain detail mengenai kejadian pembunuhan tersebut, polisi menemukan bahwa Edwin Arietta datang ke pulau itu dengan membawa uang tunai sebesar 80 ribu dolar, atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Hal ini masih menjadi misteri yang belum terungkap. Untuk apa uang sebanyak itu terlebih dalam bentuk kes? Apakah uang itu untuk Daniel sebagai sogokan supaya Daniel tidak memutuskan hubungan, atau uang tersebut adalah hadiah cuma-cuma untuk sang kekasih? Daniel mengaku kalau dirinya diancam oleh Edwin, tapi yang terlihat sepertinya Edwin lah yang menjadi pihak yang terancam dengan semua perencanaan yang dibuat Daniel. Sampai saat ini, Daniel Sancho masih ditahan oleh polisi Thailand, dan kemungkinan besar dia akan dituntut dengan hukuman mati. Sementara itu, orang tuanya sudah menyiapkan pengacara terkenal dari Spanyol untuk membela anak mereka. Sidang perdana dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Apakah Daniel akan berakhir dengan hukuman mati, atau uang keluarganya bisa menyelamatkan Daniel dari hukum Thailand? Nanti akan kita update lagi. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Apakah benar Daniel adalah korban pengancaman Edwin, atau Daniel memang sudah merencanakan pembunuhan ini sebelum mereka tiba di Koh Phangan? Coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal. Daniel Sancho, putra dan cucu dari aktor terkenal di Spanyol. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Dede jadi pengen ke Koh Phangan, Bang. Bukannya kau mau nikah sama James? Ah, Dede putusin aja si James, cowok gak modal. Masa mau nikah ngajak patungan gitu? Syukurlah kalau sudah sadar. Yaudah kalau Dede ada uang 100 juta, mending ngajak abang ke Koh Phangan. 100 juta kurang hayati. Kalau mau ajak abang ke Koh Phangan, minimal bawa uang 1,2 miliar atau 80 ribu dolar. Maksudnya abang, Dede gak ngerti?